Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Puan-puan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian Baru-baru ini dalam satu perkembangan terkini Keadaan terkini bekas Perdana Menteri Najib Razak Satu maklumat dari internet, dari sosial media Melalui Facebook page Najib Razak 365 hari telah berlalu pergi Di sebalik tirai besi Beralaskan dinginnya lantai simen Tikar sejadah menjadi teman, sujud Mengerjakan solat lima waktu Merayu belas kasihannya Meringankan ujian beban Mendoakan ketenangan Kebebasan derita Di subuh Menanti sinar mentari pagi Menembusi jendela tirai besi Di waktu senja Bertukar malam Hening dan sunyi Mengalunkan Al-Quran Berzikir dengan hati Keseorangan Walaupun tahu Allah sentiasa ada Tidak akan pernah meninggalkan Hambahnya Demikian adalah satu Entry terkini Dari Facebook page Najib Razak Dan di sini Terdapat banyak komen Ada yang kata Kepada bosku Saya pasti Ramai yang menunggu Datuk Seri bebas Harap bosku tabah Dan pasti ada hikmahnya Semoga Datuk Seri Najib Diberikan kesihatan yang baik Digandakan ketabahan Dan dipermudahkan segala urusan Moga DSNR Sentiasa dalam lindungan Selalu Dan dipermudahkan semua urusan Ada yang kata Stay strong The rakyat will always with you Moga sihat Urusan dipermudahkan Semoga diberikan kesihatan yang baik Dan dipermudahkan segala urusan Dunia dan akhirat Semoga Datuk Seri sentiasa sihat Dalam perlindungan dan kasih sayang Semoga Dipermudahkan segala urusan Najib Razak Setiap yang berlaku Ada hikmahnya Semoga bosku sihat Dipanjangkan usia Serta dipermudahkan segala urusan Ujian Memang selalu ada bosku Bersabarlah Semoga terus istiqamah Dan dipermudahkan segala urusan Semoga DSNR Dipermudahkan segala urusan Dan diberikan kesihatan yang baik Ada yang kata Be strong Datuk Seri May Allah give you the strength and patience Disini kita dapat lihat Beberapa komen dari netizen Dari rakyat Malaysia Maklumat terkini Ataupun entry terkini Facebook page Najib Razak Tontonan-tontonan yang amat dihormati Sekalian Baru-baru ini tular Kononnya Terdapat Beberapa ahli parlimen Barisan channel Yang akan meletakkan jawatan Untuk memudahkan Ataupun Untuk Supaya Pilihan raya kecil akan diadakan Segeranya mereka melepaskan jawatan Sebagai ahli parlimen Dan kononnya spekulasi ini Gerakan ini Ahli parlimen yang meletakkan jawatan itu Akan meminta Bantuan PN Dan PN Akan menang di kesemua pilihan raya kecil ini Dan Seterusnya Untuk membentuk Kerajaan baru lagi Nah saudara-saudara Satu ulasan dari syabudin.com Tidak mungkin Ada ahli parlimen PN Berani letak jawatan Saudara-saudara Baru-baru ini Ada yang kata Sepuluh MPBN akan meletakkan jawatan Yang terkini pula adalah Tujuh MPBN Persoalannya Kalau dua puluh MPBN Sekalipun nak letak jawatan Kalau mereka sanggup Untuk melepaskan Jawatan sebagai ahli parlimen Mereka akan tetap lakukan Tetapi sehingga hari ini Sudah hampir Setahun Nah dari bulan 11 Sehingga bulan Ogos Belum ada pun yang nak letak jawatan Dalam artikel ini Ataupun Ulasan dari syabudin.com Entah sudah kali yang keberapa Kini Sekali lagi Muncul perkabaran Kononnya Ada sejumlah ahli parlimen PN Akan meletakkan jawatan Dengan tujuan Untuk Menjatuhkan Kerajaan Perpaduan Kali ini dikatakan Ada seramai tujuh MPBN Akan berbuat demikian Diberitakan Mereka akan meletakkan jawatan Bagi membolehkan PRK Diadakan Dan selepas Ahli-ahli parlimen Berkenaan menang semula Mereka akan segera Bekerjasama dengan PN Untuk menggerakkan Pertukaran Kerajaan Kerajaan Walaupun tidak disebut Identiti Siapa tujuh ahli parlimen itu Mereka terbabit Difahamkan Ialah Empat dari Johor Dan masing-masing Satu dari Pahang Sabah Dan sebuah negeri Di sebelah utara Memandangkan Jumlah ahli parlimen PN Hanya ada 30 26 UMNO 2 MCA Dan masing-masing Satu daripada MIC Dan PBRS Barangkali Tidaklah terlalu sukar Meneka Siapa tujuh ahli parlimen Berkenaan Nah saudara-saudara Tuan-tuan dan puan Kabar angin ini Tidak tahu dari mana Maklumat ini didapat Tetapi Adakah Tidak kisahlah Sepuluh Ataupun tujuh MPBN Ini sanggupkah mereka Untuk melepaskan jawatan mereka Sebagai MP Dan adakah Segeranya PRK Diadakan semula PRK diadakan Adakah mereka Boleh menang semula Dan kononnya Di dalam Ulasan ini Adakah mereka Akan betul-betul Bersama dengan PN Nah semua ini Benar-benar Gantung Saudara-saudara Sebagai respon awal Kepada perkara itu Presiden UMNO Ahmad Zahid Mengatakan Semuanya hanya Kabar angin Semata-mata Kenyataan Zahid Hamidi itu Boleh dikata Hampir 100% Adalah benar Kalau Kabar angin ini Hanyalah Kalau Perkara ini Tular Tujuh MPBN Ataupun Sepuluh MPBN Akan meletakkan jawatan Dan sokong PN Tetapi Presiden Ataupun Pengurusi PN Sendiri Membuat pengakuan Bahwa semua itu Kabar angin Maksudnya Musnah lagi Cita-cita Ataupun harapan Mahyadin Dan hadir Untuk menjadi Kerajaan Dan yang peliknya Mereka Sangat Taksub Pembangkang Sangat taksub Untuk menjadi Kerajaan Sedangkan Itu Akan Membuat Ramai Pelabur Tidak senang Untuk melabur Kalau Balik-balik Tukar Kerajaan Sedangkan Kerajaan hari ini Bagi saya Boleh diteruskan Tanpa ada Masalah pun Padahal PRN baru-baru Ini pun PN Tidak mampu Menang 6-0 Walaupun Memang Tidak dapat Dinafikan Kemenangan Kerusi Banyak Berpihak Kepada PN Tetapi Keputusan Adalah Tiga Sama Dalam Ulasan Ini Lagi Ahli-ahli Parlimen Berkenaan Bukan Saja Masih Sayang Dengan Status Ahli Parlimen Masing Malah Mereka Juga Takut Kalah Jika Bertanding Semula Selama Ini Hidup Mati Mereka Dalam Perjuangan Adalah Dengan Menumpang Nama UMNO Bukan Atas Kekuatan Pribadi Yang Dimiliki Pada Akhir Ulasan Ini Sebaik Berakhirnya PRN Banyak Kerja Harus Mereka Lakukan Untuk Memberi Cabaran Yang Benar Kepada PHBN Dan Kerajaan Perpaduan Dalam PRU 16 Ini Adalah Untuk PN PN Juga Sebaik Baiknya Tidak Usah Terpedaya Dan Memasang Angan Angan Lagi Mahu Menjatuhkan Kerajaan Di Pertengahan Penggal Atau Melalui Tebuk Atap Sebagaimana Dilakukan Pada 2020 Lupakan Sajalah Cerita Cerita Mahu Menjadi Kerajaan Dengan Cara Bukan Melalui Pilihan Raya Dalam Apa Juga Perkara Yang Diimpikan Ia Terlalu Sukar Menjadi Kenyataan Kalau Tanpa Disertai Dengan Keberanian Menurut Syabudin Husin Saudara-saudara Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Ulasan Ini Terus Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya